Jumat malam 14 Agustus 2020 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat telah terjadi laka lantas di jalan lintas Sumatera, kilometer 31 Dusun Rantau Kloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Antara kendaraan mobil Honda Jazz Nopol B2794TD dengan mobil truk Tronton Nopol BA8960GU. Pengembuni mobil Honda Jazz bernama Akcel Yapani, 18 tahun, warga BTN Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Bersama para penumpangnya adalah Maria Ulfa, 24 tahun, dan Kiki Amelia Sari, 24 tahun, yang merupakan warga Kabupaten Merangin. Korban meninggal dunia sebanyak tiga orang, yakni wanita yang berada di dalam mobil Honda Jazz tersebut. Saat ini korban sedang dievakuasi oleh polsek pelepat dan unit laka lantas bungo. Akibat dari kejadian ini, mobil Honda Jazz Nopol B2794TD warna abu-abu metalik mengalami rusak parah. Sementara itu, truk Tronton dengan Nopol BA8960GU mengalami rusak pada bagian depan mobil. Sementara itu, pengendara truk Tronton adalah Jerry Saputra, 25 tahun, yang merupakan warga Sawah Luntoh, Sumatera Barat, dan hanya mengalami luka ringan. Kronologis kejadian berawal dari mobil minibus Honda Jazz Nopol B2794TD warna abu-abu metalik yang dikendari oleh Akcel Yapani, melaju dari arah bungo menuju bangko. Bertabrakan dengan mobil truk Tronton Nopol BA8960GU warna hijau, yang dikendari oleh Jerry Saputra dari arah bangko menuju bungo. Pada saat sampai di kilometer 31 arah bangko, mobil Honda Jazz mengalami oleng lalu melaju di jalur lawan, dan langsung menabrak mobil truk sehingga mobil Honda Jazz mengalami kerusakan parah. Tiga orang penumpang perempuan di dalam mobil Honda Jazz meninggal dunia, dan langsung dibawa ke RS Haji Hanafi Muara Bungo. Tim Liputan Bona TV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.